Yang pertama saya sampaikan, secara moral saya sangat meyakini dan inilah sikap bahwa semua urusan, semua dinamika yang ada di Jawa Barat secara moral adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sehingga dalam kapasitas itu tentulah apa yang terjadi, positif, negatif, kelebihan, kekurangan tentu menjadi tanggung jawab saya. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di Tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan. Sepuluh bulan mengorosi COVID-19 terjadi dinamika naik turun dalam proses-prosesnya, sehingga yang baik akan kita teruskan, yang kurang-kurangnya tentunya kita akan perbaiki. Nah, namun secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi dengan daerah otonom, di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih oleh pilkada, sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kota kabupaten. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif. Maka jumlah satgas COVID di Jawa Barat itu ada 27 di kota kabupaten dan satgas COVID-1 di Jawa Barat. Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab Gubernur, karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada enam urusan yang Gubernur tidak bisa intervensi. Satu, urusan keamanan. Itu bukan wilayah Pemda Provinsi. Dua, urusan pertahanan. Bukan. Tiga, urusan justisi pengadilan kejaksaan. Bukan. Empat, urusan agama. Bukan. Lima, hubungan luar negeri. Bukan. Enam, fiskal. Juga bukan. Jadi dalam kondisi kewenangan itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa ini dalam aturan perundang-undangannya. Jadi saya minta ada pemahaman itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.